Halo pemirsa panorama, apa kabar? Masih sehat kan ya? Hmm, saya yakin kalau sudah nonton panorama, apalagi ditemani saya nih, semua penyakit langsung hilang. Apa kabar pemirsa? Wah, senang sekali ya, kita sudah berada di satu tempat yang sangat istimewa, sangat keren. Saya akan bawa Anda untuk melihat satu pemandangan yang indah, benar-benar indah. Ikutin terus perjalanan saya. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang terbilang cukup baru di Karo. Kita tepatnya berada di mana ya? Penasaran kan? Pemirsa, siap melihat pemandangan indahnya? Indah kan? Jadi saat ini pemirsa kita sedang berada di Puncak 2000. Puncak 2000 ini merupakan satu wilayah masih di Kabupaten Karo ya. Ini Puncak 2000 ini memang wilayah yang jadi satu destinasi wisata juga. Kenapa? Karena ini pemandangannya luar biasa. Jadi di sini itu ada banyak tempat-tempat atau warung-warung tempat kita bisa makan, minum, sambil menatap keindahan. Keren kan? Di tempat ini kita juga bisa menemukan banyak turis dan warung pemirsa. Jadi enggak perlu cemas haus atau lapar. Tinggal pesan. Kita coba ngomong-ngomongan wisatawan dulu. Riti, abang, kakak, halo. Boleh kenalan? Boleh. Sudah pernah kemari belum? Sudah, pertama kali. Terus kenapa kalau bisa sampai kemari ada yang kasih tahu atau bagaimana? Jadi saudara ya. Iya. Oh begitu, jadi liburan ya? Iya. Gimana-gimana nih kesannya dengan Puncak 2000? Kayak di luar negeri. Iya, kayak di Indonesia. Lagi kayak di New Zealand gitu kan? Kayak di New Zealand? Iya. Wow. Ketika, gimana tuh tadi pengalamannya? Kan jalannya agak menanjak terus-terusan. Itu jadi tantangan tersendiri enggak? Iya sih, lumayan. Kita kan tadi bawa mobil juga sih. Mobil sendiri ya. Itu juga nyetirnya kayak agak kecil sebenarnya jalannya. Bagus ya sebenarnya bagus. Tapi mulus ya? Mulus, enak sih. Cuman ya itu agak belak-belak aja dikit gitu. Tapi worth it lah untuk kemarahan kayak gini itu bagus ya. Cakep ya. Ini dari mana sih? Dari Medan Kota. Dari Medan. Ternyata tidak terlalu jauh, Pemirsa. Baiklah, Bang. Dan kakaknya silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Puncak 2000 memang ideal untuk memandang ke arah Kaban Jahe. Selain itu, adanya berbagai ladang masyarakat di kaki bukit membuat pemandangan semakin unik dan istimewa. Oke, Pemirsa. Jadi sebenarnya tuh, tujuan utama kita bukan puncak 2000. Saya ngerjain Anda tadi. Nah, jadi sebenarnya tuh kita sedang menuju sebuah kawasan yang sangat istimewa di Tanah Karo, yaitu namanya Siosar. Siosar ini merupakan kawasan relokasi bagi pengungsi Sinabung. Tapi, wilayah Siosar sangat istimewa. Karena itu kita akan kunjungi Siosar sekarang juga ikuti terus perjalanan saya. Siosar merupakan wilayah baru yang dibuka bagi tiga desa pengungsi bencana Sinabung, yaitu Desa Bekerah, Simacem, dan Sukameriah. Tentu saja masih ada lokasi-relokasi yang lain. Namun, yang satu ini adalah satu-satunya wilayah yang menggabungkan tiga warga desa sekaligus. Wah, Pemirsa. Saya udah sampai di kawasan relokasi Siosar. Itu Bapuranya. Dan lihat sendiri, itu adalah lawan Nusa Tani yang di atas sana. Tapi kita bukan cuma akan ke situ, kita akan ke kawasan perumahan para penyintas Sinabung. Yuk, ikutin terus perjalanan saya. Jangan ketinggalan. Nah, ini dia Siosar. Erupsi Sinabung yang dimulai pada tahun 2010, lalu berlanjut lagi di tahun 2013 hingga kini, membuat banyak masyarakat karuh kehilangan rumah dan segala miliknya. Terutama warga yang berada di lingkar 7 km Gunung Sinabung. Itulah sebabnya kawasan relokasi ini dibangun. Prosesnya dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2015. Lalu, sejak awal 2016, kawasan ini telah mulai ditempati. Lahan hutan pinus seluas 250 hektare dibersihkan untuk para penyintas. Nah, saya mau cari seseorang dulu nih. Katanya sih beliau adalah kepala premannya Siosar. Hehehe, bercanda pemirsa. Beliau adalah pejabat pembuat keputusan dan nasiap pakai tahap relokasi Siosar. Bapak, untuk masyarakat di sini kan ada tiga desa tuh, Bekeras, Simacem, dan Suka Meriah. Ini semua perladangannya ada di sekitar di sini ya Pak? Iya, semua perladangannya kemarin itu setengah hektare, ini nggak jauh dari permukipan ini yang kita bagi kemarin sudah produksi. Kalau untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat, apa aja nih Pak yang disediakan di Siosar? Hmm, untuk fasilitas sosial umumnya yang disediakan ini yaitu cita kedua, ini juga sudah difungsikan. Terus, campur, campur tiga masing-masing juga sudah semenjak bulan Oktober kemarin itu pas pesta ini ya, pesta tahunan kemarin disitulah dipakai juga. Sudah, terus gereja, baik yang gereja katolik sama gereja ekumene ini sudah juga mulai difungsikan. Terus kita ada kantor kepala desa, sudah, terus paut. Sudah ada paut? Pautnya belum. Oh belum, SD-nya sudah beroperasi belum Pak? SD-nya sudah. Sudah ya? Sudah, sudah. Apalagi nih Pak rencana-rencana untuk Siosar ke depannya? Untuk kedepannya kita mencoba, kita mencoba, mudah-mudahan nanti ada dukungan terkhusus ya Pak Siosar dari BEMDA juga sama BINPB. Ini menjadi desa wisata relokasi. Banyak orang kunjungan ke sini sebenarnya intinya melihat relokasi itu gimana sih. Tapi akhirnya mereka kalau sekali naik ke Siosar ini, yang kami lihat, pasti gak kurang, terpesoran gak mungkin gak naik lagi gitu. Terkait juga dengan puncak 2000 ya. Ini kemarin pas itu tanggal 31 dan tanggal satunya, ini di Siosar ini macet. Ini gunung ini aja. Replika gunung kita? Replika gunung ini aja dua hari, hanya sumbangan ya sekarang ini. Mendapatkan 7 juta rupiah. Wow. Sepertinya Siosar masih punya banyak pesona lain yang harus saya lihat. Bisa tolong temenin saya? Boleh, boleh. Oke. Ya pemirsa kita sudah melihat sekelumit. Nih, hanya segelintir bagian dari Siosar. Kita akan melihat lebih jauh lagi tentang Siosar dan ikuti terus perjalanan saya yang gak nonton. Gak keren. Mari Bapak, ke sebelah mana ini ya? Kita ke Bekerah. Bekerah? Bekerah ya. Bekerah.